Terima kasih, Aaron. Selamat pagi, semua. G20 ini adalah salah satu yang paling susah. Presiden Dewan Eropa, Sharmishel, menyatakan perhalatan konferensi tingkat tinggi KTTG 2020-2022 tidaklah mudah, apalagi bagi pemegang presidensi saat ini, yaitu Indonesia. Menurut dia, KTTG 20 Bali adalah yang paling berat dalam sejarah. Michelle pun memberikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinan Indonesia pada KTTG 20 tahun ini yang sangat baik. Hal tersebut disampaikan Michelle dalam konferensi pers di Auditorium Media Center KTTG 20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua Badung, Bali, selasa 15 November. Michelle menuturkan kehadiran para pemimpin negara dan delegasi G20 adalah untuk terlibat dalam mempertahankan tatanan dunia multilateral di tengah berbagai tantangan demi kemajuan bersama. Oleh karena itu, dia mengatakan Presidensi Indonesia di G20 memiliki peranan penting saat ini untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. Pertanyaan, saya ingin mencapai kesepakatan KTT G20 Indonesia yang berlangsung 15 dan 16 November di Bali mengangkat tiga isu prioritas yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Para pemimpin G20 membahas dua isu utama pada pertemuan hari pertama, yaitu ketahanan pangan dan energi, serta kesehatan. Dari Badung Bali, Grasiasi Manjuntak, Afra Ogesti, Kantor Berita Antara mewartakan.